Selamat sedang di Wibu Center Di video kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari komik atau manhua Barbarian Quest Di cerita sebelumnya, Urik membantai satu pasukan sekaligus dan ia pun membunuh seorang bangsawan bernama Portgal Ia membantai habis mereka semua tanpa sisa Kemudian Urik berjalan di tengah badai salju yang dingin Ia berjalan menuruni penggunungan Skyrank dan menuju tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya Dan ya kita langsung ke part 2 Cerita berawal dari dalam hutan Seorang pria tampak berlari menghindari sesuatu Tapi tampaknya ia sedang sial Sang pria yang berlari itu malah kesandung batu dan jatuh Ia pun berhasil dikejar oleh tiga pria yang membawa senjata kayu balok Tolong ambil pedang, mari kita potong-potong jarinya Ucap salah seorang pria berkumis dengan perut buncit Pria kurus kering yang tadi berlari pun memohon ampun Kepada ketiga pria itu Ia tampak bersujud di hadapan mereka dan memohon untuk tidak memotong jari-jarinya Tiba-tiba seorang pria beramut panjang datang Itu Urik Urik menoleh ke arah kerumunan pria itu Ia menatap empat orang aneh dengan bahasa yang Urik tidak mengerti Seorang pria dengan tubuh tinggi besar menghampiri Urik Ia menyuruh Urik untuk tidak ikut campur Dan Urik pun mengatakan sesuatu Hei kalian, apa kalian tahu di mana aku bisa bertemu dengan orang-orang yang banyak? Pria-pria itu pun bingung karena bahasa yang digunakan Urik Tidak bisa dimengerti oleh empat pria itu Dan tiga pria yang mengejar pria kurus itu pun kebingungan Dengan bahasa kurik yang aneh Salah satu pria tinggi besar memberi peringatan kepada rekannya Mungkin ia orang desa dari pegunungan selatan Ujar si pria rambut merah Si pria rambut merah itu pun memprovokasi Urik dengan dada tinggi Ia menyuruh Urik untuk pergi saja Tidak usah berlagak kuat Dasar orang desa Dengan dada tinggi si pria itu memprovokasi Urik Dengan menghela nafas Urik menampar si pria merah itu Dan pak! Si pria rambut merah langsung pingsan Sekali tampar Dua temannya langsung kaget Masa sekali tampar langsung pingsan? Kok monster ya? Tanya pria gendut Tanpa pandang bulu, dua pria yang membawa kayu balok pun langsung menyerang Urik Urik memasang kuda-kuda dan pak 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 Kedua orang itu langsung tersungkur kena tamparan keras Urik Mereka langsung pingsan dan tersungkur di tanah Si pria kurus malah ketakutan dengan kekuatan monster Urik Urik mendekatinya Tapi si pria kurus langsung melindungi diri Tampaknya ia benar-benar takut sama Urik Urik pun menggambar sesuatu di tanah Yang itu mungkin gambar rumah dari sukunya Dan gambar orang-orang gitu ya Gak jelas gitu Urik itu gambarnya Bawa aku ke tempatmu Perintah Urik menggunakan bahasanya sendiri Dan pria kurus itu pun tidak mengerti bahasa Urik Dan beberapa saat kemudian Si pria kurus itu memahami apa yang digambar oleh Urik Ternyata Urik minta kepada pria kurus itu untuk membawanya ke kota Dan beberapa saat kemudian Urik dan pria kurus itu pun pergi menuju ke kota Dan itu adalah kota Angkara Ucap pria kurus sambil menunjukkan kota Angkara dari kejauhan Urik pun tercengang Ia baru melihat bangunan-bangunan berbahan batu bata Ia baru melihat ada bangunan kuat dan kokoh berdiri di atas tanah Bangunan yang tampak seperti rumah bagi Urik itu pun tampak luar biasa Ada rumah dengan tembok Ada rumah dengan kayu Ada jembatan panjang dengan beton-beton yang kuat Ada juga bangunan-bangunan yang bisa menampung banyak orang Ada pasar yang tampaknya banyak sekali orang berkumpul di situ Dan Urik benar-benar bingung Ada banyak sekali orang Ini sungguh luar biasa Ungkap Urik kegirangan Urik pun melihat-lihat apa yang baru ia lihat Ya gimana lagi ya Selama ini dia hanya melihat gunung-gunung ya Bukit-bukit Dan rumah-rumah kerucut yang terbuat dari kulit hewan ya Dan rumah itu kan rumah suku pedalaman ya Dan sekarang ia melihat sesuatu yang kompleks Bangunan Kayu-kayu banyak Dan ya ini sungguh menakjubkan bagi si Urik Si pria kurus itu pun keheranan Ia baru pertama kali melihat ada orang heran dengan bangunan Ia pasti orang gunung dan orang desa di pedalaman Yang jauh dari peradaban Ia pun memiliki rencana untuk memanfaatkan kekuatan Urik Si pria kurus langsung membawa Urik ke sebuah bar Ia mentraktir Urik makan Tapi si pria ini kebengengan dengan bahasa yang diucapkan Urik Si pria kurus itu pun bertanya ke orang-orang yang ada di dalam bar Apakah disini ada yang mengerti bahasa orang ini Teriak pria kurus Hahaha Orang disamping pria kurus itu pun tertawa Ia mengatakan Mungkin dia itu orang gunung di utara Soalnya dia tidak bisa bahasa kekaisaran Dan tubuhnya itu besar Iya kau benar Tampak salah satu pria disampingnya Menyahut Ia mungkin barbarian dari gunung utara Soalnya dia tinggi dan besar Tidak banyak orang seperti itu di kekaisaran Karena di kekaisaran cuma ada orang-orang pendek dan kurus Hahaha Mereka berdua tertawa terbahak-bahak Si pria kurus tadi tambah bingung Bukannya menolongin malah ngeledekin Urik diam saja Ya tampak cuba Dengan dua pria yang mentertawainya Kita perlahan-lahan saja ya Untuk mendapatkan penerjemah Aku akan memberimu dua koin tembaga Untuk bisa kau belikan sesuatu Ucap si pria kurus kepada Urik Sambil memegang dua koin tembaga Dan ia langsung memberikan dua koin itu kepada Urik Urik pun sadar Ia menyadari Kalau di desa ada barter Tapi kalau di tempat ini Barternya menggunakan koin Bukan barter Menggunakan benda-benda atau makanan Seperti yang ada di desa Urik Koin-koin ini pasti ada nilainya Kumam Urik dalam hati Sambil tersenyum Dan scene pun berpindah Angkara fight arena Tiba-tiba ada teriakan di dalam bar Sang pria kurus ternyata Membawa Urik ke tempat arena bertarung Urik tampak bersiap-siap Ia sudah beberapa hari ini Tidak salam olahraga Jadi badan-badannya agak pegel gitu ya Jadi perlu persiapan dulu sebelum fight Hei kau jangan bunuh lawanmu ya Cukup buat ia menyerah atau pingsan Kalau lawanmu mati Kau langsung diusir dari tempat ini Ucap si pria kurus memberikan penjelasan Kepada Urik tentang pertarungan Di angkara fight Tapi ia menjelaskannya dengan gambar Supaya Urik paham Ya gimana lagi ya Urik kan gak bisa bahasanya ya Dengan gambar Dan Urik pun memahami gambar si pria kurus itu Dan ia pun tahu Kalau ia disuruh untuk Silent atau tidak membunuh Tapi Urik tampak memahami sesuatu Dari sikap si pria kurus Ia memahami kalau di desa ini Segala sesuatunya Dimulai dengan koin Dan diakhiri dengan koin Jadi Urik paham Kalau ia tidak boleh membunuh Dan dia ketika ia tidak membunuh Dan memenangkan pertarungan Maka dia akan mendapatkan koin Tampak lawan yang akan melawan Urik Sudah bersiap Ia tampak sedikit ketakutan Karena si Urik lebih tinggi Dan lebih besar darinya Ya tapi sudahlah Tinggal hajar aja Biar cepat dapat duit gitu ya Dan mulai Sang wasit kun Memberikan petunjuk Untuk memulai pertandingan Lawan Urik Langsung melayangkan pukulan Ke wajah Urik Urik mendahan pukulan itu Kemudian Urik langsung Menendang perut lawannya Dengan lutut Dan Langsung K.O Para penonton malah kebingungan Sekali serang Langsung K.O Si pria kurus Malah nyengar-nyengir Kegirangan Ya seneng banget Karena bakal dapat duit banyak Urik pun berpose dengan keren Manusia gunung menang Teriak penonton Dan Sien pun berpindah Keesokan harinya Urik tampak tidur Di sebuah penginapan Ia dipanggil si kurus Untuk segera bangun Karena ia Ada pertandingan malam ini Tampaknya Ini hari sudah sore ya Dan Urik Tampak tidak paham Dengan apa yang Diucapkan oleh si pria Tapi Ia tahu Kalau malam nanti Ia akan ke Angkara Fike Arena Untuk bertarung Jadi ia bangun Untuk menuju pintu keluar Tempat pun berpindah Ke Angkara Fike Tampak Urik Sedang dipijit-pijit Bahunya Oleh si pria kurus Urik tampak kesal Dengan lawan Yang ia hadapi Lawannya yang kemarin Cuman modal tampang doang Urik pun seperti Meremehkan lawannya Kali ini Dan ya Urik pun Berhadapan dengan Lawan barunya Dan mulai Teriak wasit Dari kejauhan Pertarungan pun Diawali Dengan serangan Pria rambut Keriting Urik pun Menghindari Pukulan itu Dan Ternyata itu Pukulan mengarah Ke perut Urik Target telah Menerima serangan itu Ia sudah menghindar Tapi malah si keriting Menyerang bagian perut Si keriting pun Langsung Melakukan serangan Beruntun Urik pun Berusaha Menahan serangan itu Urik dipukul-pukul Dengan keras Dan ia pun Terpental ke belakang Mendapat pukulan itu Urik pun Marah Ia merengut Wajahnya Dan tampak Seperti monster Si pria keriting Langsung ketakutan Dan Cerut Satu pukulan maut Langsung diterima Si keriting Darahnya keluar Dan giginya Langsung rontok Dan si pria keriting Itu pun langsung K.O. Dan tidak hanya K.O. Ternyata si pria keriting Itu tidak bernafas Dan ternyata Dia sudah meninggalkan Dunia Alur cerita Manhua Barbarian Quest Alias Meninggoy Wah ini gawat Si pria kurus itu Langsung menghampiri Urik Keluar dari arena Jangan muncul lagi Di angkara arena Seorang juri Berteriak Emosi Melihat si keriting Tewas dengan sekali Pukul Si pria jadi pusing Dengan kelakuan Urik Kali ini dia sudah Tidak bisa menghasilkan Koin lagi Di angkara arena Ia pun memikirkan Cara lain Untuk menghasilkan Duit dari Urik Dan ya Sin pun berpindah Di keesokan harinya Kali ini Urik dibawa Ke suatu tempat Urik tidak tahu Akan dibawa kemana Ya Ya sih Murut-murut aja Sama si pria kurus itu ya Dan tibalah Ia di suatu tempat Tampak seperti gedung besar Yang ditinggali Orang kaya Dari atas keluar Beberapa pria Yang melihat Urik Mereka tampak Membicarakan sesuatu Woy Dia memang layak Dibeli Ucap si pria gemuk Kepada si pria kurus Aku ingin menjualnya Sebagai budak gladiator Yang mahal Karena ia sangat hebat Dalam bertarung Ucap pria kurus itu Wanjri Ternyata si pria Kurus ini Mau menjual Si Urik ya Dia mau menjual Bener-bener ini Si pria kurus Gak ada akhlak ini Jika kau tidak percaya Kau boleh mencoba Untuk melawannya Urik pun mengambil Pedang kayu yang disediakan Dan tampak Lawannya pun Sudah siap Dengan pedang kayunya Lawannya pun Langsung menyerang Urik Dengan penuh kekuatan Urik pun Menghindarinya Si lawan Si lawan tampak kesal Ia pun menyerang Urik lagi Dan si Urik Menghindarinya lagi Sampai pada akhirnya Urik menghindar Sambil mengambil Pedang kayu si lawan Dan lawan Urik pun Tersungkur Ia kesakitan Karena tangannya Terkilir Berhenti cukup Sampai situ Ucap pria gendut Dengan pengawalan Tiga orang Di belakangnya Lima juta Cil Pria gemuk itu Langsung mengatakan Harga kepada si pria kurus Si pria kurus itu pun Senang kegirangan Tapi Urik Tampak melihat sesuatu Ia melihat pedang Yang dibawa Salah satu pengawal Pria gendut itu Dan seleng Urik mengambil pedang itu Dan ia menebas Tangan pria kurus Dan yang sedang Membawa lima juta Koin cil Tanganku 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 Si pria kurus Kesakitan Si Urik pun menghampiri Si pria kurus itu Yang sudah bersimbah darah Si pria kurus itu Tampak ketakutan Urik Mari kita bagi uangnya Mari kita bagi Urik Uang itu bisa membeli Apapun yang kau mau Urik Ucap si pria kurus Dengan nada kesakitan Bicara dengan baik Dan pelan Aku tidak dapat Mendengarmu dengan baik Jika kau berbicara Terlalu cepat Aku jadi bingung Balas Urik Dengan bahasa Kekaisaran Urik Urik Tanpa ampun Urik membunuh Si pria kurus Setelah mengeksekusi Si pria kurus Ia mengembalikan Pedang yang ia ambil Dari pengawal Pria gendut Si pria gendut pun Benar-benar takjub Dengan apa yang Dilihatnya barusan Sepertinya Ada kesalahpahaman Di antara kita Ujar pria itu Dengan nada lemas Mau pergi kemana Kau harus Bernegosiasi Dengan ku Ucap Urik Dengan bahasa Kekaisaran Kali ini Si Urik Sudah belajar Bahasa Kekaisaran Dan ia sudah Lancar Walaupun Tidak lancar Amat Sepertinya Pria kurus Ketika berbicara Urik mulai Belajar dari Si pria kurus Dan ia Memahami Kalau ia Mau dijual Sebagai budak Gladiator Tapi Urik Sebenarnya Tidak Tidak apa-apa Jika dia Dijual Cuman dia Tidak suka Saja ketika Dia dimanfaatkan Si pria gendut Itu pun Berbalik Ke arah Urik Dan duduk Berhadapan Dengan Urik Kau butuh Seorang gladiator Bukan Tanya Urik Kau tampak Hebat Pemula Jika kau Ingin menjadi Gladiator Kau bisa Bergabung Denganku Jawab Si pria gendut Baiklah Jawab Urik Dengan nada Senang Izinkan Aku Memperkenalkan Diri Aku Horus Berdagang Budak Segaligus Perantara Gladiator Lanjut Pria gendut Itu yang Bernama Horus Aku Urik Jawab Urik Ya selamat Datang Di trop Gladiator Horus Ucap Horus Dengan nada Senang Melihat Tampang Urik Yang kekar Kokoh Tanpa Ampun Ia yakin Bahwa si Urik Ini akan Membawakan Dia Uang Yang Banyak Dan Tontonan Yang Menarik Horus Tidak Mau Menghilangkan Kesempatan Ia harus Mengambil Urik Sebagai Gladiator Dan Dan Ya part Dua pun Selesai Kita akan Lanjut Lagi Besok Di part Tiga Terima kasih Kepada Penonton Semua Karena Sudah Menonton Alur Cerita Dari Barbarian Quest Alur Cerita Muan Hua Ini Sungguh Menakjubkan Sekali Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Di part Tiga Dan Ya Saya Terima kasih Sudah Like Comment Dan Subscribe Salam Salam Cus 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 Tiga Tiga Tiga